Pemkot Batu melantik 38 pejabat yang berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Pemkot Batu. Prosesi pelantikan dilakukan di Gedung Geraha Pancasila Pemkot Batu dan berlangsung dengan hidmat dan lancar. Pelantikan dilakukan kepada 38 orang dari Jabatan Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Pemerintah Kota Batu. Terdapat empat kepala dinas yang mengalami kekosongan, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dulunya dijabat Sugeng Pramono, saat ini dia menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dulunya dijabat oleh M. Agus Mahmudi, kini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencana, Mohamad Furkan, kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Lalu kekosongan jabatan kepala definitif juga terjadi pada Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batu. Dalam pelantikan itu juga terdapat pejabat baru yang menduduki kursi Kepala OPD. Seperti Bambang Kuncoro yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Erwan Fuji Vianto sebagai Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan, Andang Budi Harsa menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batu, dan sejumlah nama-nama lainnya. Penyegaran jabatan untuk mengisi kekosongan pegawai yang sudah pensiun ataupun meninggal, sementara open bidding akan segera digelar. Lebih lanjut, dengan adanya kursi jabatan yang masih kosong, Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko mendorong agar para ASN bisa mengikuti seleksi. Melalui seleksi terbuka itu, Pemkot Batu akan menentukan pejabat baru. Ini mutasi biasa, di mana kita mengisi kekosongan yang pensiun, ada yang meninggal, yang harus kita isi jabatan itu. Nah, ini ke depan, akhirnya tetap saja ada beberapa hal yang tidak bisa diisi, terutama SOM 2, karena memang sudah tidak ada SDM yang syaratnya memenuhi. Iya Pak Sekdaya, sehingga ada empat dinas yang harus kita open bidding. Nah, ini yang baru, kemudian ada hal-hal yang baru lah. Kalau sekarang kan ini hanya mutasi saja. Untuk mengisi kekosongan, ada yang meninggal, ada yang pensiun. Yang kosong sekarang ini dinas pertanian, tersebut sebetulnya Pak Sugeng masih sangat mumpuni, tapi beliau sudah lelah karena sudah lebih dari 5 tahun. Ya, itu Pak Sugeng. Terus kemudian, kesbang. Ini juga kita akan mencari orang-orang yang untuk pemilu ini bisa berjalan dengan baik lah. Kemudian, pemberdayaan. Nah, ini dan segwan. Pejabat Segda dan BKPSDM diharapkan untuk berproses secara cepat dan objektif. Selain itu, panitia seleksi bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tahap seleksi. Sehingga, pejabat definitif bisa segera dilantik sebelum akhir bulan Juni. Dari Batu, Tim Liputan melaporkan.